Rangkat ke Amerika! Hei! Selamat ke TV! Ke Amerika! Sampai jumpa! Bawa sebuah video, Pak Mirsa. Wow, pasti seru. Seperti apa, Pak Mirsa? Kita simak bersama. Ini foto Presiden dengan ayah, dengan Pak Lolo. Hari ketiga di Hawaii. Rasa penasaran kami untuk tahu masa kecil Obama di Pulau Indah ini sempat terganggu. Tadinya adik tiri Obama, Maya Sutoro akan menemui kami. Tapi, tiba-tiba ia membatalkan karena sakit. Tapi untungnya, Maya sempat menitipkan kami sebuah video tentang masa kecilnya bersama Obama. Sekarang Anda berada di Hawaii, salah satu tempat seperti halnya Indonesia yang menubuhkan perasaan empati, tanggung jawab, dan kepedulian dalam diri barat. Ini foto Presiden dengan ayah, dengan Pak Lolo. Ini ibu dengan Eyang. Wah, ternyata banyak sekali kenangan masa kecil Obama di sini. Apalagi setelah kami bertemu Stu Goldman. Penulis buku How Hawaii Shape Barack Obama ini membawa kami berkeliling Hawaii. Mulai dari rumah semasa kecil, hingga apartemen tempat tinggal Obama bersama kakeknya. Sayang, semua tempat-tempat ini telah berpengguni, sehingga tak banyak informasi yang bisa kami gali. Namun, fakta bahwa Obama yang pernah tinggal bersama ibunya Anne Dunham di salah satu rumah kecil di Hawaii menggelitik rasa keinginan tawan kami. Mungkinkah semua karakter kuat Obama yang kami dengar dan lihat terbentuk di sini dari sang ibu? Ada pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, dan mungkin saja itu benar. Hmm, jadi penasaran kami ingin mengenal lebih dekat sosok ibu Obama, yaitu Anne Dunham. Tapi besok ya? Nah, pemeriksa, jadi pastikan Anda terus menyaksikan 15 hari perjalanan 3 pemenang golden ticket bersama saya di seluruh program seputar Indonesia di RCTI. Jadi, kami akhiri saat ini seputar Indonesia pagi untuk hari ini.